Kontak tembak antara kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur dan Satgas Operasi Madagoraya kembali terjadi di Desa Gayatri, Kecamatan Poso, Pesisir Utara pada Rabu Sore. Satu anggota berimopolda Sulawesi Tengah atas nama Bripto Herlis tewas tertembak dalam kontak tembak senjata. Kontak senjata terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Polisi menduga pimpinan Mujahidin Indonesia Timur juga terluka terkena tembakan saat kontak senjata beberapa hari lalu. Jenazah anggota berimopolda Sulawesi Tengah Bripto Herlis telah dibawa ke rumah sakit Bayang Karapalu dan selanjutnya dimakamkan di kampung halamannya di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Saya sampaikan merekarekan bahwa tadi sore sekitar pukul 15.00 telah terjadi kontak tembak. Antara personil Satgas Madakuraya dengan kelompok Ujahidin Indonesia Timur. Tepatnya di kilometer 8 Desa Gayatri, Kecamatan Poso, Pesisir Utara. Kemudian sampai dengan saat ini personil yang tergabung dalam Satgas masih melakukan pengejaran terhadap kelompok DPU. Kemudian dari hasil kontak tembak, rekan-rekan kalian telah gugur salah satu personil dari BRIMOB atas nama Bripto Herlis. Dan sekarang jenazah sudah berada di rumah sakit Bayang Karap untuk dilakukan visum. Peristiwa kontak tembak pada hari Rabu kemarin merupakan rangkaian dari peristiwa kontak tembak yang terjadi hari Senin lalu di Poso Sulawesi Tengah antara TNI Polri dan anggota teroris kelompok Ujahidin Indonesia Timur. Saat itu dua anggota teroris tewas, sementara satu anggota TNI gugur. Kontak tembak terjadi di Dusun Andole, Kecamatan Poso, Pesisir Utara. Tim Liputan, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah.